Pemirsa Gowes sembari merasakan sejuknya udara dataran tinggi Gayo dan melintasi perkampungan, serta perkebunan kopi tentu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi pecinta olahraga bersepeda. Namun, ada hal yang lebih menarik sebelum menjajal trek lintas alam, para biker diajak merasakan camping di kaki Gunung Burni Telong di ketinggian mencapai 2.624 mdpl. Ratusan biker dari berbagai komunitas sepeda di Aceh maupun Sumatera Utara ikut meramaikan Benarmeria Bike Adventure yang digelar selama dua hari di Kabupaten Benarmeria. Para biker dilepas dari kaki Gunung Burni Telong yang memiliki ketinggian mencapai 2.624 mdpl. Kemudian menuruni lerem perbukitan sambil menikmati hamparan hijau perkebunan kopi di sepanjang lintasan. Sejujurnya hawa penggunungan dan pemandangan panorama alam yang indah, membuat para pecinta olahraga ini terlihat ceria meski melewati trek tanjakan dengan harus yang sedikit memacu pedal sepeda mereka saat melintasi kawasan perbukitan. Indahnya panorama alam dengan hamparan perbukitan hijau tidak bisa disetiasiakan begitu saja oleh para biker. Mereka berhenti di beberapa spot foto untuk mengabadikan pengalaman mereka bersepeda di kabupaten yang dikenal sebagai daerah penghasil kopi Arabi Kagayo. Sebelum menjajal trek lintasan di pagi hari, para peserta diajak bermalam dengan suasana camping di kaki Gunung Burni Telong, salah satu desinasi wisata yang paling ramai dikunjungi di Kabupaten Benarmeria. Memang lintasannya memang sedikit lebih menarik, kan lintasan kebun kopi, kemudian juga ada beberapa komoditi seperti jeruk, markisa, kemudian alpukat, dan beberapa komoditi yang lain melewati itu. Nah ini menariknya di situ. Suasanya masih alami banget, masih sangat menyatulah dengan Allah, masih sangat murni alami. Salah seorang peserta merasa senang dengan trek lintasan yang memandukan perkebunan dan perkampungan, serta suasana alam yang masih asri di sepanjang lintasan yang dilalui. Dari Kabupaten Benarmeria, Yusradi, Rai News melaporkan.